PELATIH TIM NAS U23 INDONESIA Pelatih tim NAS U23 Indonesia pertanyakan fungsi VAR pada Laga Indonesia vs Qatar pada Laga Pembuka Piala Asia U23 2024. Keputusan pengusiran Ivar Jenner pada awal babak kedua membuat tim NAS U23 Indonesia pincang dan harus kalah dari tuan rumah Qatar 2-0 di Laga Penyisihan Grup A Piala Asia U23 2024, 15 April 2024. Laga antara Indonesia U23 lawan Qatar dipimpin oleh wasit NAS Rulokabirov. Lalu, ada Sivakon PUDOM yang memegang kendali di ruang VAR. Mereka dinilai membuat beberapa keputusan kontroversial, termasuk kartu kuning kedua Ivar Jenner. Ivar Jenner meninggalkan lapangan saat awal ditiupnya peluit dimulainya babak kedua. Ivar sudah mendapat kartu kuning pada babak pertama dan pelanggaran terhadap Saif LDN Hassan membuat wasit memberikan kartu kuning kedua pada pemain berusia 19 tahun itu. Jenner dan para pemain Indonesia lainnya memprotes keputusan wasit dan meminta untuk mengecek VR terlebih dahulu karena kontak antara telapak kaki Jenner dan lutut Saif terlihat tidak kena. Namun, Kabirov wasit yang memimpin Laga Indonesia versus Qatar tidak mengecek VR dan tetap teguh pada keputusannya untuk mengusir Jenner. Dengan keputusan itu, pelatih tim NAS U23 Indonesia pun mempertanyakan fungsi VR yang tersedia pada pagelaran Piala Asia U23 2024. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang terkena kartu merah. Saya kehabisan kata-kata, ujar Shin Taeyong dilansir laman resmi PSSI. Sepat bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Kartu merah pertama kami, tidak ada kontak sama sekali. Mengapa mereka tidak memakai VR dalam situasi seperti ini, tambahnya. Pelatih berdarah asli Korea Selatan ini pun menyayangkan keputusan itu. Dan menyebut apabila hal seperti ini terjadi di Indonesia, wasit akan menjadi bahan lelucon. Fans menyaksikan pertandingan ini melalui televisi. Jika Anda memakai wasit seperti ini, kalau di Indonesia itu akan dianggap Anda ingin membuat lelucon. Pelatih juga punya mata, melihat dari band sepanjang pertandingan, tegas Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun tetap memuji kinerja para anak asuhnya meskipun kalah jumlah, masih bisa mengimbangi permainan Qatar. Selamat untuk Qatar, para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik. Apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah, ujar pelatih berusia 53 tahun itu. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Pada pertandingan selanjutnya skuad Garuda muda harus berjuang tanpa Ifar Jenner dan Ramadan Sananta saat melawan Asutralia. Jangan laluk Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan laluk Tribun X sekarang.